Intro Habib Rizik Zihab hari ini Rabu 20 Juli 2022 bebas dari rumah tahanan Ia menjalani pembebasan bersyarat setelah dipindana sejak 12 Desember 2020 Setelah bebas Habib Rizik langsung disambut oleh keluarga Kabar pembebasan tersebut diungkapkan oleh Koordinator Humas dan Protokol Dijen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Apriyanti HRS mendapat pembebasan bersyarat sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat Menurut Rika, Habib Rizik memenuhi syarat mendapatkan pembebasan bersyarat Berikut momen detik-detik Habib Rizik Zihab menjalani bebas bersyarat Dan keluar dari rumah tahanan Baris Krim Polri Mengenakan pakaian serba putih, Habib tampak menunggu surat menadatanganan bebas bersyarat Saat keluar, ia juga langsung disambut oleh sejumlah keluarga Senyum bahagia juga terlihat dari wajah Habib Diketahui Habib Rizik Zihab ditahan terkait dua kasus yang membelitnya Satu diantaranya adalah kasus berita bohong terkait hasil tes swab atau usap di rumah sakit Umi Bogor Kasus ini bermula ketika Habib Rizik dirawat di rumah sakit Umi Bogor pada November 2020 Saat itu, ROS Umi dianggap enggan mempublikasikan hasil tes swab Habib Rizik Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kemudian mengurangi hukuman Habib Rizik Zihab Dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara terkait kasus tersebut Kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Anwar pun berterima kasih kepada pihak yang terkait Soal pembebasan bersyarat Rizik Zihab Mulai dari Dirjen Pemasyarakatan Kemkumaham RI hingga Mabos Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!